Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Asia U17 2023 pada hari ini, Sabtu 17 Juni 2023. Dan untuk hasil pertandingan Piala Asia U17 pada hari ini, Timnas India ditahan imbang Timnas Vietnam dengan skor akhir 1-1. Sementara di pertandingan lainnya, Timnas Jepang juga ditahan imbang Timnas Uzbekistan dengan skor sama 1-1. Dan untuk jadwal pertandingan selanjutnya, pada hari Minggu 18 Juni 2023 ada pertandingan antara Timnas Laos melawan Timnas Yaman pada pukul 6 petang waktu Malaysia. Dan ada pertandingan antara Timnas Malaysia melawan Timnas Thailand pada pukul 8 malam waktu Malaysia. Dan untuk posisi kelas main sementara di grup A ada Timnas Yaman dengan 3 poin, ada Timnas Thailand dengan 3 poin, ada Timnas Laos dengan 0 poin, dan ada Timnas Malaysia dengan 0 poin. Selanjutnya di grup B ada Timnas Korea Selatan dengan 3 poin, ada Timnas Iran dengan 3 poin, ada Timnas Afghanistan dengan 0 poin, dan ada Timnas Qatar dengan 0 poin. Selanjutnya di grup C ada Timnas Arab Saudi dengan 3 poin, ada Timnas Jina dengan 1 poin, ada Timnas Tajikistan dengan 1 poin, dan ada Timnas Australia dengan 0 poin. Dan untuk posisi kelas main di grup D, yang pertama Timnas Jepang dengan 1 poin, kemudian ada Timnas Uzbekistan dengan 1 poin, ada Timnas India dengan 1 poin, dan Timnas Vietnam dengan 1 poin.